Selamat datang di Golan Education bersama saya, Esron Ricardo Nainggolan. Baik, pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Word, bagaimana cara membuat daftar isi yang lebih mantap dan lebih cepat. Dan kita tidak pusing, misalnya membuat beberapa bab dalam menyusun skripsi tugas akhir atau dalam menyusun tugas-tugas pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Oke, ini sangat simpel dan sederhana. Oke, ikuti terus Golan Education. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, serta loncengnya ya, supaya video ini bermanfaat untuk Anda dan juga untuk orang lain. Kalau bisa, di-search juga ya. Oke, terima kasih sudah mendukung channel saya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, sahabat Golan. Langsung saja kita mainkan Word-nya ya. Ini dalam kadang-kadang terbuka. Caranya adalah yang pertama, ini kita buatkan dulu isi dokumen kita ya. Misal isinya adalah, yang pertama kita akan buatkan mengenai judul ya, atau template lah ya. Template judul nanti. Atau halaman utama, halaman utama ya. Oke, setelah halaman utama biasanya kan, kita buatkan di sini baris kedua. Oke, nah, oke. Baris kedua misalnya kita buatkan di sini lah. Daftar isi. Oke, ini artinya kita buatkan dari kosong ya. Kalau pun sudah diketik, itu nggak masalah gitu ya. Jadi, kita buatkan contohnya dokumennya dulu. Setelah daftar isi, ada misalnya bab 1. Misal, contoh ya. Ini untuk yang kuliahan, misalnya ada menyusun tugas akhir, atau menyusun tugas kuliah, atau makalah, atau skripsi gitu ya. Ini bab 3, bab 4, bab 5, misal sampai bab 5 gitu ya. Nah, ini kan misalnya setiap, ini ada isinya, isi daftar isi gitu ya. Oke, kita contohkan saja dulu. Oke, bab 1, misalnya isinya bab 1. Nah, ini contohnya Anda sudah isi semua, contoh ya. Jadi, nanti sudah diketik, bab-babnya selesai gitu, tinggal penumoran. Isi bab 2. Oke, kita coba buatkan dulu kontennya, isi bab 3. Oke. Isi bab 4. Oke. Oke. Isi bab 5. Nah, caranya adalah, ini kan kita misalnya sudah buatkan sebuah dokumen lah, atau sebuah laporan gitu ya. Nah, contohnya ini sudah kita atur daftar isi di halaman ini. Oke. Daftar isi. Coba kita back lagi. Oke ya. Daftar isi, sudah ada isinya ya. Oke. Misalnya bab 1. Oke. Nah, di bab 1 di halaman berikutnya, bab 2 misalnya, ini saya coba berikan gambar ke Anda bahwa buatnya bisa setelah diketik semua, atau sebelum juga bisa gitu. Artinya sebelum laporan kita selesai, itu kita buatkan daftar isi atau penumoran. Ini bab 4. Oke. Bisa kan dia halaman-halaman baru kan, kalau bab-bab gitu. Atau sub-bab. Oke. Nah, ini sudah. Oke ya, sudah ada bab 5. Dan kalau kita lihat di sini, ini sudah 7 halaman ya. Halaman ke-7. Oke. Kita coba buatkan yang pertama adalah halaman gitu ya. Oke. Kita coba buatkan halamannya dulu. Oke. Kita insert. Oke ya. Kita pilih pack number-nya. Nah, kita pilih dia custom-nya. Oke ya. Formatnya bagaimana? 1, 2, 3 atau bagaimana? Nah, dimulai 1, 2, 3, A, B, C, D, atau ada format I gitu ya. Atau angka rumaui. Nah, ini kita buatkan 1, 2, 3 dulu. Oke. Start-nya dimulai dari 1. Nanti ini bisa kita atur. Mulai dari berapa gitu ya. Oke. Nah, ini format baru kita atur. Sekarang insert lagi. Kita pilih pack number. Baru format ininya. Penumorannya mau dikasih di samping sini. Atau di tengah. Atau di bawah. Seperti itu. Di button ya. Ada juga yang di top. Oke. Di kiri. Tengah atau kanan. Oke ya. Atau buatnya seperti ini. Ada banyak format. Silahkan nanti bisa dipilih ya. Nah, biasanya kalau untuk lebih enaknya itu di bawah seperti ini. Oke. Penumoran. Oke, kita pilih yang format yang line number 3 ya. Oke. Nah. Sudah ada penumorannya. Satu. Dua gitu ya. Oke. Tiga. Nah, biasanya kan kalau. Oke ya. Ini kan biasanya kalau pertama kali kita buat penumoran. Itu biasanya halaman pertama kita buat di tengah gitu ya. Atau misalnya different first pack-nya. Kita checklist. Nah, ini bisa kita edit nih. Mau di mana dibuatnya. Atau, ini kan lihat nih. Ini dua. Satunya kan gedap-gedap di sini nih. Nah, ini bisa kita buatkan formatnya adalah misalnya satu itu di mana. Oke ya. Satu kita buatkan misalnya formatnya dia di tengah. Contoh. Nah, satu. Terus nanti dua gitu ya. Jadi ini different-nya itu kita checklist gitu ya. Tadi different-nya kita checklist di penumorannya. Oke. Nah, selanjutnya ini nomor sudah oke. Nanti tergantung Anda mau buat di samping atau di tengah atau di atas gitu ya. Boleh silakan. Nah, setelah penumoran selesai apa lagi yang kita lakukan? Nah, kita masuk ke pembuatan tadi. Daptar isi tadi ya. Bagaimana cara membuat daftar isinya. Nah, caranya adalah berarti yang pertama adalah kita lakukan pemblokan. Di blok dulu. Oke ya. Setiap yang akan kita buat itu kita blok. Nah, setelah kita blok, di sini kita pilih dia konsepnya nanti. Referensinya nanti kontennya bagaimana. Oke ya. Nah, ini kita lihat nih. Ada automatic table, ada konten heading 1, heading 2, heading 3 gitu. Atau bentuknya seperti ini. Atau bentuk chapter seperti ini. Oke ya. Nah, yang lebih cepat adalah pakai gini aja. Oke ya. Konten. Oke. Nanti kita akan menggunakan seperti ini. Nah, oleh sebetulnya sebelum kita masuk situ, berarti kita harus blok dulu nih. Setiap konten yang akan kita buatkan, kita blok. Baru kita pilih dia formatnya ke home. Kita pilih dia. Nah, heading 1 gitu ya. Heading 1. Oke. Nah, ini sudah terbentuk dia. Nah, ini kita atur lagi dia ke tengah. Supaya ke tengah dan atur lagi tulisannya. Misal, times new roman. Ini misalnya 14 gitu ya. Nah, atur lagi warnanya. Oke. Nah, ini sudah 1 gitu ya. Nah. Setelah halaman utama, berarti nanti ada misal bab terisi gitu ya. Terisi juga nanti kita buatkan heading 1. Oke ya. Ini kita kembalikan ke tengah. Bold. Times new roman gitu bisa. Oke. Oke. Itu bisa kita setting secara satu per satu. Bisa juga secara keseluruhan. Ini saya buatkan konsep contoh saja dulu ya. Oke. Nah, terisi. Oke, sudah. Nah, di sini ada bab 1. Oke ya. Ini bab 1. Oke. Oke. Kita coba dia heading. Bab 1 itu heading 1 juga. Oke ya. Nah. Kita buat di tengah. Oke. Times new roman. Ini 14. Oke. Nah. Kalau sudah, ini warnanya kita setting juga. Oke. Bab 1 kan biasanya ada isinya nih. Oke ya. Isinya itu bab 1 itu misalnya adalah. Oke. Misal isinya adalah. Bab 1. Misal yang pertama adalah mengenai bagaimana misalnya tentang cara penjelasan mengenai daftar isi. Ini gitu ya. Oke. Ini misalnya kita buat nomor otomatis ya. Oke. Nomor otomatis. 1, 2, 3. Ini aja ya. Oke. Penjelasan mengenai daftar isi. Yang kedua, cara buatnya. Ini contoh saja ya. Isi. Isi. Oke. Yang ketiga. Misal tutorialnya. Oke. Ini adalah misal di bab 1 ini. Kita ada bahas ada banyak gitu ya. Ini bab 1 misalnya nih. Ini kamu lagi bahas misalnya. Cara mengenai daftar isi gitu ya. Ini kita buatkan nanti ini. Kita buatkan isinya banyak. Nanti ya. Ini ada isinya lah gitu ya. Contoh ya. Oke. Ini kita. Buat dulu dia indentnya naik atau maju gitu ya. Nah inilah ada isinya. Isi gitu ya. Isi. Ini sebelumnya sudah misalnya contoh udah kita buat gitu ya. Ini hanya mempersingkat waktu saja. Nah ini kita buatkan dia ke heading berapa. Ini kan tadi heading 1. Nah inilah heading 2. Nah karena formatnya tadi adalah format yang kita pilih referensinya. Nah itulah tabel kontennya adalah konten heading 1, heading 2, dan heading 3. Ya. Maka inilah setelah bab 1 ada bagiannya. Berarti inilah heading 2. Nah heading 2 ini nanti ada bagiannya. Berarti adalah heading 3 gitu ya. Seperti itu formatnya. Sangat simple. Oke ya. Ini kita klik heading 1 atau heading 2. Heading 2 ya tadi ya. Nah ini kita kembalikan dia ke Times New Roman. 12 saja. Oke ya. Warnanya juga kita kembalikan. Dan tanpa bold. Nah ini kan. Berubah nih tadi ya. Tidak ada lagi angka satunya ya. Kita berikan lagi aja. Oke ya. Kita berikan. Indentnya kita tarik. Rapi. Oke ya. Nah. Ini sudah kita buatkan untuk penjelasan mengenai doktor isi untuk format yang heading 2. Nah selanjutnya untuk yang kedua nih. Ini kan penumorannya berubah. Nanti akan kita atur penumorannya. Yang jelas adalah ini yang Anda buatkan formatnya sama semua seperti ini. Nah caranya. Caranya yang lebih simpel lagi adalah kita block lagi. Klik heading 2 lagi. Nah bukan. Cara yang simpel adalah kalau kita buat seperti ini nanti. Dia akan kita rubah-rubah satu-satu. Itu sangat ribet gitu ya. Jadi kita cara simpelnya adalah ini kita block. Oke. Ini kita block. Kita buatkan mainkan format painter. Oke ya. Kita klik main format painter. Painter ke sini. Oke. Maka dia otomatis 2. Ini juga sama nanti. Format painter kan. Ke sini. Otomatis menjadi 3. Nah simpel kan. Urutannya juga dia akan berurut terus. Oke. Dan kalau misalnya ini sudah jadi. Misalnya nomor 2 ini adalah di bab. Di halaman berapa nih. Contoh. Kita next ya. Di halaman ini. Di halaman 3 gitu ya. Nanti ketika sudah selesai kita buat semua. Daftar isinya ini isinya bukan kita ketik lagi. Tapi kita tinggal hapus ini. Oke ya. Klik insert. Eh bukan. Kita klik reference ya. Reference. Pilih table of content. Pilihlah content yang tadi. Klik. Nah. Maka muncul otomatis nih. Halaman utama. Ini. Ini sudah muncul. Dia di. Tadi tutorial cara buat. Itu ada di baris keempat. Di halaman keempat. Kita lihat. Baris halaman keempat. Nah. Ini ya. Oke ya. Halaman keempat ya. Nah tadi. Empat. Oke. Dua ini. Dua halaman keempat. Kalau kita majukan lagi. Oke. Ke sini. Cara buat daftar isi. Dan tiga tutorial cara buat gitu ya. Nah. Kita lihat. Ini dia di halaman berapa. Di halaman tiga sekarang ya. Nah. Kita lihat. Di atas. Nah. Ini sekarang di halaman empat. Nah. Caranya adalah. Ini kita tinggal update. Tapi update entry ya. Ini aja. Update pack number. Boleh. Only. Atau update entry table. Update pack number boleh. Nah. Ini berubah. Dia jadi tiga. Itu. Itu sangat simple ya gitu ya. Tinggal kita ganti. Nanti ini menjadi. Kontennya ini. Kita ganti tulisannya menjadi hapus aja. Karena sudah ada di atas adalah. Daftar isi. Oke. Nah. Ini kita sudah buat bab satu. Oke. Kita lanjut dengan bab dua. Ini bab satu misalnya adalah disini ya. Rapikan dulu. Oke. Biar enak dilihat. Dipandang gitu ya. Oke. Satu. Dua. Tadi. Misal nomor tiga itu di halaman berikutnya. Oke ya. Oke. Berarti sekarang bab dua. Bab dua di halaman kelima gitu ya. Nah. Ini bab dua ini. Caranya adalah. Tadi kan kita sudah buat bab satu. Oke ya. Ini kan sudah kita buat bab satu nih. Oke. Oke. Bab satu ini bisa kita buatkan tadi apa? Menggunakan heading satu gitu ya. Nah ini format painter saja. Klik format painter. Kita masuk ke bab dua. Ini kita block. Nah. Dia sudah langsung heading satu. Oke. Sama juga nanti untuk bab tiga juga sama. Kita format painter karena kita nggak usah rubah-rubah lagi formatnya. Sama juga nanti untuk yang lainnya. Kita tinggal format painter saja. Tis. Nah. Sama juga format painter untuk bab lima. Nah. Sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke ya. Kalau mau merubah. Klik kanan. Oke ya. Di sini. Atau klik gitu ya. Pilih. Update. Ini kan belum ada nih. Bab satu, bab dua, bab tiganya. Belum rapi semua. Update. Entry table aja. Oke. Nah. Muncul. Bab dua. Di halaman lima. Bab tiga. Bab empat. Bab lima. Dan nanti kalau ada sub-bubnya lagi seperti ini. Dia akan muncul lagi. Gitu. Nah. Itu cara membuat adapter isi di Microsoft Word di 2019. Cara ini adalah cara paling simple gitu ya. Dan gak ribet. Oke. Kalau ini bermanfaat silahkan dicoba ya. Dan selamat Anda sudah membuatkan adapter isi dengan cara yang benar. Dan semoga tugas Anda maupun itu tugas kantor, tugas kuliah, atau laporan kerja dan lain sebagainya. Itu bisa terselesaikan dengan rapi dan bagus. Oke. Terima kasih. Salam Golan. Salam penyampaian untuk kita semua. Jangan lupa kalau bermanfaat di subscribe, like, komen, serta loncengnya ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.